I mean I really think you should Nah guys, untuk content creator itu adalah konsisten itu sangat berat ya Karena konsisten itu harus kalian lakukan itu setiap saat ya Jadi tanpa rasa bosan kalian itu harus terus melakukan ya Demi kemajuan channel youtube kalian Jadi kalau content creator itu harus yang diutamakan konsisten ya Jadi kalian itu tetap tanamkan konsisten Lakukan setiap saat dengan membuat ide yang kreatif mungkin Yang menarik mungkin, ciptakan dengan versi kalian Insya Allah kalau kalian konsisten upload video Kalian buat ide-ide yang menarik Pasti channel youtube kalian itu cepat bisa berkembang ya guys Hai semua, welcome to my youtube channel Kembali lagi di youtube nani channel Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Oke guys, bagi kalian yang baru mampir ke channel aku Aku ucapin selamat bergabung di channel youtube nani channel Nah channel youtube aku itu adalah materinya itu seputar bisnis dan tip dan trik ya Jadi kalian bisa temukan di konten aku ya guys Nah bagi kalian yang sudah subscribe Aku ucapin terima kasih banget Sudah ngedukung aku selama ini ya guys Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang seputar youtube di part 2 Yaitu faktor utama kalian itu gagal berkonten dalam youtube kalian Itu ada tip apa aja, kalian bisa gagal ya guys Oke bagi kalian penasaran, tetap dipantangin terus Sampai beres Nah guys, kalian harus perhatikan Kegagalan terbesar seseorang youtuber itu biasanya Berawal dari rasa malu dan kurang percaya diri Nah kalau kalian sudah bertekad menjadi konten kreator yang membuat video dalam bentuk digital Kalian itu jangan takut atau malu Karena itu benar-benar kegagalan terbesar kalian Kalau kalian malu, kalian kurang percaya diri Kalian itu kurang produktif di youtube kalian Kalian itu harus jadi diri kalian Versi kalian Tonjolkan nilai dalam diri kalian Keunggulan dari kalian itu apa gitu Jadi kalian tuangkan dalam bentuk video yang kalian punya Jadi usahain kalian itu Jangan sampai malu dan kurang percaya diri Itu benar-benar faktor kegagalan youtuber yang benar-benar berpengaruh sama audien ya guys Nah tentu khusus saat kamu menunjukkan muka di depan kamera Tapi itu bukan sebuah masalah Dan menjadi hambatan untuk seorang konten kreator Nah guys kita sebagai konten kreator harus lebih kreatif dan inovatif ya Dalam membuat suatu konten youtube ya Kita harus tetap bisa berkonten tanpa harus menunjukkan muka Apapun itu dalam bentuk rekaman Kalian itu bisa menjadi konten kreator tanpa bertatap muka Kalau kalian malu dan kurang percaya diri Itu adalah faktor kegagalan Tetapi kalian juga bisa membuat konten youtube Tanpa harus bertatap muka dengan recorder atau rekam layar ya Itu benar-benar kalian bisa lakukan Nah kalian juga bisa buat konten Yang pertama itu kalian bisa jadi daily vlog ya Daily vlog itu bisa kalian lakukan dengan Kalian menampilkan aktivitas sehari kalian dengan muka kalian gitu Tapi kalian juga bisa buat daily vlog ke seharian kalian Kegiatan yang kamu lakukan dan melakukan voice over ya Jadi kalian bisa melakukan rekaman dengan tampilan sound musik ya guys Jadi kalian bisa lakukan itu Jadi kalau kalian mungkin gak percaya diri Kalian bisa melakukan itu dengan tampilan suara rekam Dan aktifitas yang kalian tambahkan sound musiknya itu menarik juga guys Jadi kalau kalian lebih percaya diri Kalian bisa juga bikin daily vlog ke seharian kalian Dengan aktivitas yang kalian lakukan itu menarik banget Jadi kalian itu ciptakan kreasi konten yang menarik Agar konten kalian itu bisa diminati orang banyak Nah guys kalian juga bisa buat konten dengan tema tip dan trik ya Nah dengan tip dan trik juga kalian bisa tampilin muka kalian Tapi kalian juga bisa buat konten tanpa muka kalian Yang tadi aku bilang kalian bisa rekam layar handphone kalian Dengan tampilan recorder kalian tambahkan sound musik Dengan tambahkan edit yang menarik kalian bisa lakukan Gitu kalau kalian pede ya seperti ini face to face nya langsung di kamera Tapi kalau kalian gak pede kalian bisa juga Dengan tampilan rekam layar dengan suara kalian lantang Dengan tampilan mic clip on kalian Bantuan mic clip on kalian Kalian rekam dengan tampilan edit video sound musiknya menarik Jadi dengan tujuan ingin mencari solusi Biasanya kalau konten tip dan trik itu dengan tujuan mencari solusi Dan mempermudah penyelesaian masalah dalam konten kalian Nah dalam konten tip dan trik itu contohnya Dalam tip dan trik cara jual pulsa di Tokopedia Gimana caranya cara buat cara beli token listrik di Shopify Cara buat itu kan dalam bentuk tip dan trik Nah gimana caranya kalian buat konten semenarik mungkin Dengan istilahnya Muka kalian tampilan recorder kalian Kalau kalian malu bisa tampah muka Kalian bisa tampilkan recordernya Dengan tampilan suara yang jelas Jadi kalian itu bisa lakukan dengan tip dan trik konten yang menarik Jadi kalian gak ada alasan kalian itu bisa gagal dalam berkonten Nah guys kalian juga bisa buat konten dengan tema tip dan trik ya Nah dengan tip dan trik juga kalian bisa tampilin muka kalian Tapi kalian juga bisa buat konten tanpa muka kalian Yang tadi aku bilang kalian bisa rekam layar handphone kalian Dengan tampilan recorder Kalian tambahkan sound musik Dengan tambahkan edit yang menarik Kalian bisa lakukan Gitu kalau kalian pede ya seperti ini Face to face nya langsung di kamera Tapi kalau kalian gak pede Kalian bisa juga Dengan tampilan rekam layar Dengan suara kalian lantang Dengan tampilan mic clip on kalian Bantuan mic clip on kalian Kalian rekam dengan tampilan edit video Soalnya musiknya menarik Jadi dengan tujuan ingin mencari solusi Biasanya kalau konten tip dan trik itu Dengan tujuan mencari solusi Dan mempermudah penyelesaian masalah Dalam konten kalian Nah dalam konten tip dan trik itu Contohnya Dalam tip dan trik Cara jual pulsa Di Tokopedia Gimana caranya Cara buat Cara beli token listrik Di Shopeepay Cara buat itu kan Dalam bentuk tip dan trik Nah gimana caranya Kalian buat konten semenarik mungkin Dengan Istilahnya Muka kalian Tampilan recorder kalian Kalau kalian malu bisa Tanpa muka Kalian bisa tampilkan recordernya Dengan tampilan suara yang jelas Jadi kalian itu bisa lakukan Dengan tip dan trik konten yang menarik Jadi kalian gak ada alasan Kalian itu bisa gagal Dalam berkonten Next Oke guys Kalian juga bisa buat video Motivasi ya Karena setiap konten Kreator atau orang itu Bisa mempunyai ide yang menarik Dalam bentuk Kalian Buat video Dalam bentuk catatan Dalam suatu editan Kalian Buat video yang menarik Video yang Kombinasi dengan musik Jadi intinya itu Kalian itu bisa berkonten Tanpa ada alasan Kalau kalian punya ide yang menarik Kalian bisa motivasi orang Nah video motivasi itu penting banget guys Karena semua orang itu butuh Istilahnya support Butuh Masukan Butuh hal-hal yang positif Yang baik Karena kan pola pikir orang itu berbeda-beda Kalau kalian mungkin berbakat dalam berbisnis Kalian bisa buat motivasi Cara Cara menjual perusahaan seperti apa Cara membangun bisnis online seperti apa Kalian buat konten dalam bentuk motivasi Kalian buat semenarik mungkin dalam konten kalian ya guys Oke guys segitu dulu tentang Konten yang aku buat Semenarik mungkin Dengan Topik Faktor utama gagal dalam buat konten Yang aku buat video secara singkat ya Jadi kalian itu gak ada alasan Mau kalian Langsung face to face Di video kalian Dalam bentuk digital Maupun kalian Tanpa tatap muka Kalian bisa lakukan itu Untuk menjadi konten creator Kalian itu pilih mana Kalian mau tantri muka kalian Kalian tidak mau tampil muka kalian Itu kalian juga bisa menjadi konten creator Dengan Tadi yang aku sebutin Kalian pakai recorder Kalian pakai mute clip on Pakai handphone kalian Kalian rekam Dengan tampilan Sound musik Atau edit yang menarik Jadi kalian gak ada alasan Dalam gagal berkonten Kalian usahain harus Percaya diri Jadi kalian jangan sampai malu Dan kurang percaya diri Itu gagal banget Kalau kalian menjadi konten creator Oke guys segitu dulu Semoga apa yang aku sampaikan Bermanfaat Kalian jangan lupa Aku butuh dukungan Dengan cara like, komen, subscribe Di share ke sosial media Yang kalian punya Sejak video Bye 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 Bye